Sebagian orang akan asing dengan agama Sikh atau Sikhisme. Agama ini merupakan salah satu agama minoritas di Indonesia. Identitasnya sangat mudah dikenali. Misalnya, pria memakai turban berukuran besar yang dililit di atas kepala dan jenggot panjang. Seperti apa sih sejarah dan juga kehidupan para umatnya di Indonesia? Sikhisme adalah salah satu agama besar di dunia yang muncul pada abad ke-16 di wilayah Punjab yang sekarang menjadi India dan Pakistan. Sikh kadang selalu dikaitkan dengan agama Hindu dan Islam. Hal ini karena aksesorisnya yang kerap digunakan kaum Sikh. Anggapan lain juga muncul lantaran terdapat kemiripan antara ajaran Sikh dengan kedua agama tersebut. Berbeda dengan Hindu yang mengenal berbagai dewa dan dewi. Sikhisme adalah agama yang percaya akan Tuhan yang pantasitik. Yaitu segala sesuatu adalah bagian dari Tuhan dan yang mencakup segalanya. Sikhisme tidak mengenal kasta. Sikh sendiri adalah agama yang dibawa oleh guru Nanak Devji yang sebenarnya mengajarkan kita untuk cinta damai. Mereka meyakini bahwa semua adalah makhluk Tuhan karena ketika seseorang lahir bukan karena identitas. Dalam ungkapan sang guru, di mata Tuhan kita sama dan tidak ada yang miskin maupun kaya, tidak ada yang besar atau kecil. Tuhan adalah bapak dan ibu. Sikh artinya belajar. Nanak Devji membawa ajaran bagaimana seorang anak manusia itu hidup di dunia. Bertingkah laku baik yang disenangi oleh Tuhan, yang diridoi Tuhan dan saling menyayangi antara satu sama lain. Sosok yang dianggap nabi dengan sebutan guru awalnya bernama Guru Gobin Singh yang meninggal dunia pada 7 Oktober 1708. Kaum Sikh mempercayai adanya 10 nabi yang mereka sebut guru, termasuk Sri Guru Grant Saheb Ji. Yang merupakan kitab suci kaum Sikh. Guru Gobin Sikh Ji yang merupakan guru ke-10 Sikh. Ia lalu memutuskan setelah dirinya menyebut tak ada lagi guru dalam bentuk rupa manusia, hingga ditutuplah dengan kitab suci Guru Gran Saheb Ji. Adapun rumah ibadahnya disebut Gurkwara, yang berarti jalan menuju Tuhan. Arsitekturnya serupa dengan masjid karena memiliki kubah. Setiap minggunya, mereka melakukan ibadah berupa nyanyian dan doa bersama. Umat Sikh juga melakukan ibadah harian yang dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu saat bangun tidur waktu subuh, saat terbenangnya matahari, dan sebelum tidur. Sikhisme masuk Indonesia pada awal abad 19. Agama ini kemudian diterima masyarakat Indonesia, karena Sikhisme bukan agama dakwah yang memaksa orang-orang untuk menganutnya. Umatnya dituntut untuk mengenakan turban, kain, atau sorban yang menutupi kepala dan selalu merapikan rambutnya. Di Indonesia sendiri, tercatat hanya ada 10 ribu orang yang menganut agama ini. Penganut agama ini tetap mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti agama lain. Sayangnya, di kolom agama mereka hanya bisa menyematkan agama Hindu karena dianggap cara ibadahnya sama dengan umat Hindu. Kebanyakan dari umatnya adalah orang India atau keturunan India. Meski sedikit, kaum Sikh bisa hidup berdampingan dengan agama lain di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.